Pekanolahraga Provinsi atau Pro-Prof Sulawesi Utara 2022 berlangsung di Kepupatan Bualang Mengondo dan Kota Mobago. Dalam pertandingan basket Pro-Prof Sulut 2022 dilombakan kategori 5-on-5 Putra dan Putri, serta 3-on-3 Putra dan Putri. Gagetan perlombaan basket Pro-Prof Sulut ini pun akan menggunakan aturan atau Vibarus 2020. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Christian Moyung-Gere dari Tribun Manado. Silakan Christian. Ya, selamat malam Rekan Siska dan Tribunars dimanapun Anda berada. Baiklah dapatkah meneporkan terkait dengan cabang olahraga bola basket di Pro-Prof Sulawesi Utara ke-11 tahun 2022. Dimana sampai dengan hari ini sudah memasuki hari kedua pelaksanaan. Dan terjadi pertandingan yang sangat-sangat seru, khususnya di sektor Putri, berlangsung pertandingan antara Kota Bitung berhadapan dengan Kabupaten Minasa Utara Putri. Dimana secara mengejutkan luar rugaan Kota Bitung berhasil unggul A66-A61. Dan memenangkan pertandingan kedua mereka di fase grup setelah pada pertandingan sebelumnya. menang atas tuan rumah tim basket Putri Kota Bupaten Bola Mengondo. Dan Rekan Siska sampai dengan bertanding di rangkum, pentingin bola basket Kota Bitung sendiri masih melaksanakan pertandingan melawan tuan rumah Bola Mengondo. Tim basket Putra Kota Bitung masih bertanding melawan Bola Mengondo. Dan secara keseluruhan Kota Bitung untuk hari ini kembali menyumbangkan beberapa medali emas, perak, dan perunggu. Dan untuk update-nya nanti kami akan update lagi. Dimana untuk pertandingan bola basket sendiri berlangsung di Jalan AKD di Desa Poyo Kecil, Jalan Trans-AKD Desa Poyo Kecil, Kota-Kota Mubagu. Dan setelah pertandingan atau di pertandingan terakhir hari ini akan mempertemukan tim dari Kota Tomohon melawan tim basket Putra 5 on 5 dari Kabupaten Minasa Selatan. Dan perhelatan PORPROF sulut ke-11 tahun 2022 ini berlangsung di Kabupaten Bolmong dan Kota-Kota Mubagu merupakan edisi ketiga pasca pelaksanaan PORDA atau Pekan Olahraga Daerah. Jadi PORPROF ini sebelumnya namanya adalah PORDA, namun sempat vakum selama beberapa belasan tahun dan kembali lagi digelar pada mulai bulan tahun 2017 di Kabupaten Minasa, 2019 di Kota Bitung, dan 2022 di Kota Bolmong dan Kota Mubagu. Dimana untuk PORPROF kali ini menurut panitia pelaksana adalah PORPROF prestasi. Jadi pemain-pemain basket yang sudah berlaga di ajang sekelas Pekan Olahraga Nasional bisa bermain di pertandingan kali ini. Demikian Rekan Siska, laporan dari Christian Wayangkere, Wartawan Tribun Manado. Baik, terima kasih Christian Wayangkere. Kami tunggu informasi lainnya dari Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!